Keluarga menemui Kapolda Sumut setelah merasa janggal dengan kematian Bripka Arvan Saragi. Keluarga tak terima Bripka Arvan Saragi disebut tewas bunuh diri isai ketahuan gelapkan uang pajak warga Samosir mencapai miliaran rupiah. Keluarga almarhum menyampaikan keluh kesahnya kepada Kapolda Sumatera Utara Sumut Irjen Polar Z Pancaputra Siman Juntak, Jumat malam. Keluarga merasa keberatan, Bripka Arvan disebut meninggal akibat bunuh diri menenggak racun Sianida pada ke-6 Februari 2023 lalu. Pihak keluarga menilai ada kejanggalan dalam kematian Bripka Arvan. Kabit Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, Bripka Arvan ditemukan meninggal usai ketahuan menggelapkan uang pajak kendaraan kurang lebih 2,5 rupiah miliar di Samsat Samosir Upatai Pangururan. Kematian Bripka Arvan Saragih atau Bripka As, anggota Satlantas Polres Samosir yang dituduh melakukan penggelapan pajak kendaraan warga, yang disebut bunuh diri dengan meminum racun Sianida, dianggap janggal oleh pihak keluarga. Sebab Bripka Arvan Saragih mengaku sempat diancam oleh Kapolres Samosir, AKBP Yogi Hardiman sebelum ditemukan tewas. Pengancaman Kapolres Samosir kepada Bripka Arvan Saragih sempat dikatakannya kepada sang istri, Jani Simorangkir. Menurut Jani, pengancaman oleh Kapolres Samosir terjadi sebelum suaminya ditemukan tewas terjadi pada ke-23 Januari 2023 lalu. Saat itu, kata Jani, suaminya mengaku dipanggil Kapolres Samosir, AKBP Yogi Hardiman. Ketika dipanggil oleh AKBP Yogi Hardiman, Kapolres Samosir itu mengatakan dirinya tidak takut dengan Jenderal Bintang 1 ataupun Jenderal Bintang 2. Bahkan, Yogi menantang dirinya berani menghadapi Jenderal Bintang 1 dan Bintang 2. Yogi mengaku dirinya hanya takut dengan Jenderal Bintang 3. Tak cuma menantang, AKBP Yogi Hardiman juga disebut berulang kali menyatakan akan membuat sengsara keluarga Bripka Arvan Saragih. Bahkan, ancaman inilah yang sedang dirasakan Jani Simorangkir dan kedua anaknya. Dia merasa pernyataan Kapolres Samosir itu terbukti saat ini. Hingga saat ini, baik keluarga almarhum dan Jani merasa janggal jika Bripka Arvan Saragih kawas bunuh diri minum racun Sianida. Padahal, kata Jani, suaminya sudah membayar kerugian pajak yang digelapkan berkisar 650 juta rupiah atau 700 juta rupiah. Uang itu mereka peroleh setelah menjual rumah yang ada di Kabupaten Samosir. Terima kasih.